Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan pula jalan rejeki bagi kita semua Sahabat-sahabat budidaya cabai labura Kali ini saya menampilkan konten tentang pembuatan sumur cucu Mungkin itu kata yang tepat bagi saya Sebab kalau saya bilang nanti sumur bor Kayaknya gak pakai bor Alat yang saya gunakan ialah pom spire Atau yang biasa disebut orang Yaitu pompa dor smear Ukuran 3,0 Alat-alat yang lain yang kita gunakan seperti Pipa paralon 1,5 in Yang ini panjangnya 1 batang dipotong menjadi 3 bagian Dan yang satu lagi pipa 1 inci 1,4 Pipa 1 inci 1,4 ini ialah sebagai casing nantinya Sebagai sumur Dan pipa 1 inci 1,5 ini Yang sebagai pencucuknya nanti Persisnya panjang pipa 1,5 inci 1,5 ini Sama persis dengan pipa paralon yang 1 inci 1,4 Kebetulan lahan saya ini Cukup dengan satu batang pipa yang ukuran 5 meter 80 kalau gak salah ya Yuk ikuti bagaimana cara-cara pembuatan sumur cucu ini Pempa spire atau pompa dor smear Itu berada tepat pada sumur yang kemarin saya buat Sebagai pengantar air Kita gunakan selang 1,4 inci Sebagai pencucuk Pencucuk sumur yang akan kita buat nanti Pertama-tama Satu bagian pipa Satu inci setengah ini Panjangnya kira-kira Satu meter setengah Kita basahi dulu tadi Lalu kita masukkan selangnya Kita cucuk-cucuk Kita cucuk-cucuk Sampai Tanahnya keluar dari atas Tanah yang disemprotkan air itu Keluar dari atas Lalu kita gesek-gesek Setelah itu Pipa Satu inci setengah Yang satu bagian lagi Panjangnya sekitar Dua setengah meter Kita masukkan Lalu kita cucuk-cucuk lagi Sampai Pipa itu dapat dimasukkan dengan mudah Itulah kelihatan pasir Sudah keluar Dan begitulah seterusnya Sampai Pipa Satu inci setengah ini Habis semua Ya Kita Sambungkan ini yang Kira-kira Tiga meter Kita cucuk-cucuk lagi Sampai Dia Habis Kita cucuk-cucuk terus Sampai tanahnya keluar Kadang-kadang Tanah yang di bawah Bercampur dengan Gambut Sampah-sampah Mungkin Sisa-sisa Sampah Zaman dahulu Yang sifatnya erosi Kedalam tanah Ya Kita cucuk-cucuk terus Ya Sampai Tanahnya terasa habis Di dalam pipa Sebab Pipa ini kan Sebagai Pencucuk lubang Yang nantinya Setelah Cukup dalam Lalu kita Masukkan Pipa Peralon yang Peralon yang Satu Inci Seperempat Ya Lalu kita sambung Yang tadinya Tiga meter Telah masuk Ini kita Masukkan lagi Yang Satu meter Setelah Kita cucuk terus Sudah kelihatan Pasir Ini Kira-kira Nanti Pasirnya Panjangnya Panjangnya Sekitar Satu meter Setengah Iya Kita cucuk Terus Iya Kita tahan Sebentar Lalu Kita buat Penutup Lubang Untuk Satu Inci Seperempat Kita Buat Kayu Kita Buat Sumbatnya Agar Nanti Apabila Dimasukkan Kedalam Tanah Pasir Tidak Ikut Terhisap Oleh Pompa Iya Kita Ukur Lalu Kita Buat Agak Runcing Sedikit Agar Masuk Kedalam Pipa Satu Inci Seperempat Tapi Jangan Sampai Masuk Semua Sebab Kalau Masuk Semua Nanti Mungkin Dapat Ikut Dihisap Oleh Pompa Ya Kita Rapikan Nantinya Setelah Rapi Lalu Kita Iris Iris Pipa Paralon Ini Dengan Gergaji Gergaji Besi 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 Kalau Bisa Yang Tipis Kita Iris Kita Potong Potong Tapi Jangan Sampai Putus Ya Kita Potong Kita Gergaji Kira 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 Seperempat 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 Dalamnya Dan Jaraknya Sekitar Satu Senti Setelah Panjangnya Kira-kira Satu Meter Didalamkan Lagi Iya Lalu Kita Balik Kita Putar Ya Posisi Gergajiannya Mereng Ya Mereng Diiris Iris Mereng Iya Jaraknya Sekitar Satu Senti Panjangnya Satu Meter Lalu Kita Masukkan Kedalam Pipa Satu Inci Setengah Lalu Pipa Yang Satu Inci Setengah Kita Cabut Ya Kita Dorong Pakai Kayu Agar Tidak Ikut Masuk Kedalam Iya Kita Cucuk Lagi Kita Putar Putar Iya Lalu Kita Cabut Kalau Terasa Ikut Kita Dorong Lagi Menggunakan Apa Ini Saya Menggunakan Pipa Tiga Per Empat Sambungan Tadi Kita Buka Ya Bulan Pelan Sambungan Ini Yang Sengaja Dibuat Kayak Sambungan Dibakar Biasa Buat Sambungan Pipa Diganggang Dulu Lagi Masukkan Ya Kita Tekan Pipa Yang Satu Seper Empat Ini Ya Kita Goyang Goyang Tinggal Pipa Yang Satu Seperempat In Ya Kita Ukur Ini Pipa Untuk Sebagai Penyedot Nanti Pipa Tiga Perempat In Lalu Kita Iris Iris Kita Potong Kita Pasang Elbow Agar Pipanya Tidak Masuk Semua Kedalam Oke Kita Masukkan Elbow Kita Lem Menggunakan Lem Pipa Sesuai Dengan Kebutuhan Panjang Oke Iya Kita Sambung Dengan Pipa Setengah In Menggunakan Soket Tiga Perempat Kesetengah In Kita Jeput Mesin Pomspire Ya Mari Kita Uji Kita Coba Itulah Cara Saya Membuat Sumur Cucuk Untuk Kebutuhan Air Baik itu Untuk Menyiram Mengkocor Menyeprai Ya Macam-macam Kebutuhan Sebab Air Adalah Salah Satu Yang Pital Buat Tanaman Sayuran Terutama Dalam Hal Berbudidaya Oke Mari kita Hidupkan Mesinnya Ya Kita Sambung Pakai Selang Setengah Tadi Ya Kelihatan Panjang Selang Ini Sekitar 50 Meter Oke Demikian Demikianlah Cara Pembuatan Sumur Cucuk Kebetulan Saya Menggunakan Alat Seadanya Karena Karena Kalau Untuk Memanggil Spesialis Sumur Bor Ya Mungkin Perlu Biaya Namun Dengan Cara-cara Yang Saya Lakukan Ini Mengirit Biaya Menggunakan Alat Seadanya Namun Tidak Menjadi Kendala Oke Sahabat Budidaya Sayuran Dimanapun Berada Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Apabila Ini Sangat Membantu Dan Dibutuhkan Oleh Rekan-rekan Yang Lain Silahkan Dibagikan Di Share Kritik Dan Saram Di Kolom Komentar Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Dengan Video-video Berikutnya Setelah Sampai 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 Terima kasih.